Intro Setelah menempuh penerbangan selama 40 menit dengan menggunakan pesawat kepresidenan by RJ-85 dari Bandar Udara Internasional Haluoleo, Presiden Joko Widodo tiba di Bandar Udara, Betambari, Kota Bau-Bau pada Senin 26 September 2022, pukul 16.28. Dalam perjalanan dari bandara menuju hotel tempat menginap, tampak masyarakat juga turut menyambut kedatangan Presiden di Kota Bau-Bau ini. Bahkan saat melihat banyaknya warga yang menyambuti dekat hotel tempat menginap, Presiden memilih perjalanan kaki menuju hotel untuk menyapa masyarakat. Dari Betambari ke sini, mengikuti seluruh alur jalan. Dapat kemacetan apa, tapi perjuangan tetap ada. Terima kasih Allah. Terus terharu. Terharu sekali. Tidak nyangkep Bapak sendiri yang lemparkan bajunya ke saya. Alhamdulillah, terima kasih. Terharu sekali, sangat bangga sama Pak Jokowi karena selama ini menjabat selalu melihat rakyat kecil dan akhirnya bisa tiba di Kota Bau-Bau. Dan ini merupakan momen yang sangat bisa ditunggu, apalagi saya Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Ini tadi yang pertama kita menyaksikan pemberian BSU, bantuan subsidi upah kepada para pekerja di Kota Bau-Bau, Provinsi Sulawesi Tenggara oleh Bu Menteri Tenaga Kerja. Jadi, sampai saat ini untuk bantuan subsidi upah yang sudah tersalur adalah Rp7.77.000. Artinya sudah 48,3 persen yang sudah tersalur dan ini terus berjalan dengan kecepatan yang saya lihat sangat baik. Dan yang berkaitan dengan BLT-BBM, BLT-BBM realisasi sampai hari ini sudah Rp19.700.000. penerima manfaat, artinya sudah 95,9 persen. Sudah hampir selesai. Bantuan subsidi upah ini kan memang dari Sabang sampai MROK. untuk penerimaan di Sulawesi Tenggara sendiri jumlah calon penerimanya ada Rp79.675 orang. Yang disaksikan ini adalah di Kota Bau-Bau. total penerima sampai sekarang di Sulawesi Tenggara ada 19.286 orang. Sudah 24,21 persen. Setiap minggu kami akan bertahap dan ini setiap minggu Rp1.000.000.000-2.000.000. Insya Allah dalam kurung satu bulan mungkin Pak Presiden kita sudah bisa.